Assalamualaikum Wr Wb Selamat malam semuanya Jumpa lagi dengan saya Aju Taman Dari Jalan-Jalan Sepak Bola Semoga sia-sia semuanya ya Di kesempatan kali ini Di tanggal 10 November 2022 Aku akan update soal JDT yang Mahu Langsaikan ya Bagi 90 menit permainan Sebelum besok Melawan Tamunya yaitu Kelantan Kemudian ada apa dengan Satil Ramdhani Serta konfirmasi Ataupun statement Kaitannya Dengan Kambuaya yang dikaitkan Akan hijrah ke Malaysia Dan juga ada sekit Seputar update dari Tergantung FC juga Jelang Laga Biala Malaysia Esok Oke Yang pertama ini soal JDT ya Kita tahu memang JDT Boleh dibilang Sudah sangat Apa ya Jelas langkahnya Melaju ke Babak berikutnya Walaupun memang Besok masih A-A bermain ya Karena memenang Memang menang Cukup telak ya Misalnya Didakan dari Bharian.com JDT mau Langsaikan Bagi 90 menit permainan ya Kemenangan Dari Jorodal Tazim Selepas menewaskan Kelantan FC 3-0 Pada aksi Suku akhir pertama Piala Malaysia Di Kota Baru Sabtu lalu Boleh dibatikan Pasukan itu Sudah sebelah kaki Layak kesaingan Separuh akhir Piala berprestid itu Ya tetapi Squad dari Bidakilio ini Tidak boleh terlalu Selesa ya Dengan apa yang Dikecapi Memandangkan Ada bagi 90 menit Perlawanan Yang harus dilangsaikan Bagi mengesahkan Tempat ke separuh akhir Pada Aksi di Stadium Sultan Ibrahim Malam esok ya Malah Bidakilio Pada sidang media Selepas tamat aksi Di Stadium Sultan Muhammad keempat Menegaskan Belum berpuas hati Dengan keseluruhan Permainan pada aksi Suku akhir pertama Dan Berlatih Bersungguh-sukuh Bagi memastikan Memaintum kemenangan Yang diteruskan Ada lagi 90 menit Perlawanan Tugas masih belum selesai Malah kami akan Menganalis Rekaman video Bagi kami Memantapkan lagi Posisi Supaya Corang permainan Yang bakal ditampingkan Lebih terus Kata Bidakilio Ya Pengendali Kelayaran akhir Juga bakal membuat Rombakannya kecil Di posisi tengah Selepas terlibat Aktif Fazalisa Tidak dapat diturunkan Selepas dibayangkan Kat merah Dan pastinya Nakso Ilsan Nasbi Faiz Mansur Dan Sampai Karim Bakal menjadi pilihan Untuk diturunkan Di kesebelasan utama Malah Bidakilio Juga mengingatkan Leandro Velasquez Dan Sio Hongwan Bahwa mereka Berdepan bahaya Jika diturunkan Pada aksi Menantang Kelantan MC Karena sudah Mengutip Kat kuning Dan bekal Terlepas Perlawanan Separuh Akhir Seandainya JDT Layak JDT Semestinya Ngekal Mempertaruhkan Baginda Silva Bagi memburu Jaringan Selain Kepersayaan Terhadap Penyerang Tempatan Safiq Ahmad Pasukan Itu Juga Memperkemaskan Lagi Benteng Pertahanan Bagi Mengelak Barisan Serangan The Red Warrior Mencuri Peluang Mencipta Gol Setelah Aksi 15 Menurut Pertama Bakal Menyaksikan Pasukan Lawan Akan Tampil Dengan Permainan Berintensitas Tinggi Nah Ini Menarik Ya Walaupun Sudah Satu langkah Dari Jawa Dari Lutasi Boleh Dibilang Kita Akan Lolos Ke Semifinal Tetapi Nampaknya Memang Video Glow Ini Kita Mau Ambil Resiko Walaupun Memang Dengan Keunggulan Tiga Jaringan Apalagi Besok Bermain Di Kadang Sangat Sangat Berat Apabila JdT Ini Sampai Masukan Empat Jaringan Jadi Memang Aku Pikir Automatically JdT Akan Lolos Kembali Meraih Kemenangan Di Stadium Sultan Ibrahim Tetapi Tetap Menarik Untuk Kita Tengok Perlawan Besok Episodnya Aku tak tahu Apa Hohan Dibandingkan Tidak Karena Hohan Dibandingkan Pertama Umpan Umpannya Sangat Manis Nah Selanjutnya Ini Soal Sadil Ramdhani Sebelumnya Aku sempat Cakep Beberapa Video Sebelumnya Atau Beberapa Bulan Yang Lalu Bahwa Sadil Di musim Sebelum Ini Kita tahu Sebenarnya Ingin Bermain Di Eropa Tetap Warna Tapi Karena Memang Sudah Kontak Dengan Sabah Akhirnya Memang Sabah Membutuhkan Dan Tak Dilepas Dan Nampaknya Sabah Juga Happy Dengan Performa Dari Sadil Dan Sadil Ini Sekarang Nampaknya Mungkin Galau Karena Ini Ada Sangkut Tau Dengan Orang Tuanya Misalnya Aku Baca Dari Hariumamalaya.com Salil Ramdhani Dalam Dilema Mau Kejar Impian Main Di Eropa Atau Dengar Kata Ibu Kekal Di Sabah Menutuskan Tanda Tanya Dalam Kalangan Peminat Sabah FC Mengenai Masa Depan Pemain Kesayangan Mereka Yaitu Sadil Ramdhani Sama Dakan Kekal Bersama Skuad Itu Atau Tidak Ini Karena Pemain Kebangsaan Indonesia Mendedahkan Kepada Sebuah Portal Sukaan Indonesia Telah Pun Mendapat Satu Tawaran Dari Klub Austria Selain Empat Tawaran Klub Liga Satu Indonesia Semua Sedia Maklum Sadil Memangnya Mahu Melebar Keren Siapa Pol Di Eropa Dan Kini Peluang Sudah Datang Tapi Beliau Terpaksa Memikirkan Semula Tawaran Tersebut Karena Tersepit Di Antara Kerjaya Dan Keluarga Beliau Berada Dalam Dilema Ketika Ini Karena Ibu Kepada Pemain Berusia 23 Tahun Itu Mau Sadil Kekal Bersama Klub Borneo Untuk Musim Depan Selain Tawaran Dari Klub Eropa Dan Indonesia Pengurusan The Reynolds Juga Dikatakan Sudah Menawarkan Kontrak Lanjutan Karena Mau Kekalkan Beliau Dalam Pasukan Oleh Itu Dalam Tempo Terdekat Sadil Perlu Membuat Keputusan Yang Cukup Sukar Dalam Widunya Semada Mau Mengejar Impianya Untuk Bermain Di Eropa Atau Mendengar Kata Ibunya Sadil Mempunyai Tanggung Bersekolah Dalam Pada Itu Beliau Terut Mengakui Berasa Cukup Selesah Bersama Sapa Karena Sikap Profesional Bihak Pengurusan Termasuk Mempunyai Hubungan Baik Seperti Ayah Dan Anak Dengan Ketua Juru Datuk Ong Kim Sui Diharap Sadil Dapat Membuat Keputusan Terbaik Bukan Saja Untuk Dirinya Tapi Juga Buat Keluarganya Karena Keluarganya Tulang Belakang Kepada Kejayaan Yang Dikecapi Ketika Ini Apakah Memang Tawaran Dari Austria Ini Nilainya Di bawah Dari Kontrak Yang Diberikan Sabah Kemungkinan Nilainya Mungkin Lebih Besar Di Sabah Karena Ada Beberapa Ketika Asnawi Ketika Bermain Di K2 K2 Itu Awal Gajinya Jauh Di bawah Kontrak Dengan PSM Pada Masa Itu Dan Ada Beberapa Pelayaran Juga Yang Ketika Bermain Di Luar Malah Gajinya Turun Di Bermain Di Indonesia Tetapi Yang Jelas Ketika Bermain Di Eropa Secara Persaingan Pasti Lebih Ketat Dan Mungkin Kalau Saya Pribadi Berharap Sabil Boleh Memanfaatkan Mencoba Paling Tidak Setahun Kalau Misalnya Memang Ada Kesempatan Untuk Bermain Di Eropa Jangan Sampai Harus Hargai Nah Selanjutnya Ini Soal Yang Video Sebelumnya Jalan-Jalan Sampai Bola Cakep Ini Soal Rumor Kambu Yang Akan Keterengganu Musim 2023 Nah Ternyapa Ini Dianggap Sebagai Berita Palsu Misalnya Dari Semuanya Bola.com Itu Berita Palsu Persib Banu Tepis Keras Spekulasi Hijrah Riki Kambu Keterengganu Malah Ada Di Kalangan Penyokong Sang Pertama Menjadi Sangat Di Kalangan Pengikut Liga Satu Indonesia Apabila Melihat Beliau Didapati Tidak Menyertai Sesi Latihan Persib Minggu Lalu Nah Tapi Kernyataannya Hari Kambu Dianugerahkan Hadiah Dari Gubernur Diangkat Sebagai PNS Jadi Dia Minta Izin Untuk Menyelesaikan Urusannya Jadi Mungkin Sampai 3-4 Hari Kedepan Berjudi Malah Selepas Beliau Kembali Sesi Dikatakan Beliau Menunjukkan Sikap Profesional Yang Tinggi Sebaik Saja Kembali Turut Dikatakan Beliau Kelihatannya Seperti Biasa Dari Indotransfer Pun Sudah Memberikan Postingan Tidak Benar Kambu Akan Kami Lepas Hoax Itu Dia Kambu Masih Terikat Kontrak Dan Hingga Saat Ini Kami Persib Belum Pernah Ada Pembicaraan Dengan Satupun Klub Asal Malaysia Direktur PT PBB Bapak Teddy Cahyono Menanggapi Isri Kambu Aya Ke Terengganu Nah Ini Semakin Menjelaskan Bahwa Nampaknya Kambu Aya Sukar Untuk Join Dengan Terengganu FC Karena Delipasif Sini Masih Membutuhkan Jasanya Nah Selanjutnya Ini Soal Terengganu Yang Nampaknya Juga Yakin Untuk Bisa Mempertahankan Kemenangan Ataupun Menambah Kemenangannya Dan Kalau Aku Baca Dari Bharian Dotcom Tak Relah Pemain TFC Dibuang Padang Lagi Karena Memang Ada Insiden Merah Kalau Aku Tak Silap Kita Tengok Apakah Terengganu Yang Sudah Meraih Berapa Kali Winning Streak Ini Akan Terus Melakukan Memberikan Konsistensinya Dan Akan Menjadi Pencabar JDT Di Biala Malaysia Ini Ya Ini Menarik Untuk Kita Tunggu Mungkin Untuk Video Kali Ini Cukup Sekian Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Ketemu Lagi Di Video Sia Sia Semuanya Wassalamualaikum Wb Da